Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambu S.H.S.I.K.M.H telah terbukti sarasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Hukum di Indonesia ini tidak bisa lepas lagi dari nilai-nilai atau azas-azas atau prinsip-prinsip globalisasi. Globalisasi ini sudah mengelanda seluruh dunia dan mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, politik, dan hukum, terutama hukum. Nah, oleh karena itu produk-produk hukum yang kita buat itu harus mengakobodir juga perkembangan hukum di dunia internasional. Nah, dunia internasional, PBB, sudah mengeluarkan produk yang menyatakan dilarang, melarang pidana mati. Kemudian negara-negara Eropa justru salah satu negara yang paling gencar mendorong tidak boleh ada lagi pidana mati. Siapa pelaku? Apakah ada tim khusus yang ketika membantai kilometer 50, yang memang sepertinya saat gasus ini rapi, menyimpan bangke begitu rapi ya. Sehingga kita nggak bisa sampai ada tim khusus. Ternyata di Polri itu ada tim khusus yang melakukan tindakan-tindakan, boleh dikatakan mafia. Mafia di dalam tubuh kepolisian. Kita nggak duga penjahat berdinas, bajingan berdinas memakai institusi negara untuk kepentingan oligarki. Nggak tanggung-tanggung loh dalam sejarah, dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia, seorang perwira petinggi, perwira tinggi yang begitu jejak, begitu karirnya melesat dengan cepat. Bayangkan melesat dengan cepat, begitu juga melesat dengan cepat hambruknya. Seorang irjen polisi sambo, karena kenapa? Karena kebiadaban sejitu sejarah dalam keparah, paling parah kepolisian hanya ada di rezim ini. Seorang irjen bintang dua bisa melakukan pembunguhan. Menurut Alvin Lim, rekayasa dan penghilangan barang bukti pembunuhan Brigadir Joshua, bukti Kapori dan Kapolda Mitrujaya sudah gagal. Kapori dan Kapolda Mitrujaya sudah gagal dalam penegakan hukum di wilayahnya, hingga terjadi rekayasa kasus di wilayah TKP, Polda Mitrujaya ujarnya. Karena itu Alvin Lim berpandangan, lebih baik Kapolda Mitrujaya, irjen Pol Fadil Imran, dan Kapori diganti dengan sosok orang yang bisa menuntaskan semua kasus hukum tersebut. FPI berharap Fadil Sambo ngeoceh kasus KM50 usai divonis mati. Front Persaudaraan Islam ikut menanggapi vonis hukuman mati kepada ex-Kadiforopa Mabes Poleri, Fadil Sambo. Ketua DPP FPI bidang advokasi Aziz Yanuar berharap penegakan hukum yang terjadi di Indonesia bisa seperti vonis Sambo. Kami harap penegakan hukum di Republik ini tegas seperti itu dan juga tidak diskriminatif, kata Aziz kepada Tito selasa 14 Februari 2023. Aziz juga meminta agar kasus lain diselesaikan dengan penegakan hukum secara berkeadilan. Salah satunya kasus KM50, ia menilai kasus Sambo perlu menjadi pelanggaran agar penegakan yang sama berlaku di kasus lain, seperti KM50 dan Kanjuruhan. Aziz juga berharap Sambo mau membuka suara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus KM50. Ia menilai sudah tidak ada alasan bagi Sambo untuk tidak membuka fakta dibalik kasus yang dinilai masih ditutupi ke publik. Saya harap Sambo di kakek terlibat dalam kasus ini dan dipidana bersuara lantang, keras, jujur, terbuka atas berbagai fakta sesungguhnya atas kasus-kasus yang mereka tahu atau bahkan terlibat misal KM50. Tidak ada lagi gunanya menutupi karena ini saatnya bicara jujur, terbuka apa adanya dan menjadi momen krusial penegakan hukum berkeadilan, kata Aziz. Bicara lah lantang wahai Pak Sambo, di kakak perihal KM50 dan lain-lain. Kami menunggu sangat suara jujur kalian, kata dia. Majelis Hakim dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah menjatuhkan hukuman pidana mati kepada Sambo pada Senin 13 Februari 2023. Sambo dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan, membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya secara bersama-sama. Hukuman yang dijatuhkan kepada mantan Jenderal Polisi Bintang 2 itu lebih tinggi dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman penjara seumur hidup. Menjatuhkan pidana mati Kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso saat membacakan fonis terhadap Sambo di PN Jakarta Selatan Senin 13 Februari 2023. Kata 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 K Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton